Pemirsa merasa ditipu oleh perusahaan investasi ratusan masa dari organisasi Masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan pengadilan negeri Bandung Dan aksi demonstrasi tersebut dikawal ketat oleh petugas kepolisian Sementara perusahaan investasi meminta kepada masyarakat agar mengikuti jalannya proses hukum yang berjalan di pengadilan Ratusan masa dari organisasi masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan pengadilan negeri Bandung Untuk mengawal sidang dugaan penipuan yang dilakukan salah satu perusahaan investasi Dalam tuntutan masa meminta pengadilan negeri Bandung untuk mengadili perusahaan tersebut Yang diduga menggelapkan uang nasabah sebesar miliaran rupiah Rata-rata satu orang nasabah dirugikan dari mulai seratus hingga ratusan juta rupiah Dengan cara melakukan penggelapan uang para nasabah dan dengan cara melakukan penipuan terhadap para nasabah Dan hari ini kami turun aksi ke jalan adalah mengawal jalannya persidangan Yang kami khawatirkan ini yang hakim salah mengkaji, salah menganalisa serta salah memutuskan di akhirnya pada persidangan Menurut pihak dari perusahaan investasi, bahwa korban mengalami salah paham dengan salah satu pegawai dari perusahaan investasi tersebut Korban merasa dirugikan setelah menginvestasikan uang sebesar seratus juta rupiah Ada salah satu nasabah kami, dia membuka akun Lalu kemudian dengan salah satu marketing ini Saya tidak tahu proses yang terjadi itu seperti apa secara operasional Tetapi sepertinya ada kesalahpahaman di antara mereka Seperti itu Pada awalnya pun yang saya dengar bahwa nasabah ini juga lancar-lancar aja Untuk melakukan transaksi dan segala macam Tetapi entah seiring waktu kemudian tiba-tiba muncullah friksi dengan marketing ini Sementara itu sidang dugaan penggelapan uang nasabah tersebut ditunda dan akan dilanjutkan pada dua minggu ke depan Dengan agenda menghadirkan saksi dari kedua belah pihak Yuwana Kurniawan, Bandung TV